Halo semuanya, welcome back to my youtube channel VardaFR di video kali ini aku bakalan nge-review sebuah produk lagi dan produk itu adalah produk kesukaan aku yaitu produk lokar pastinya dan produk itu kemarin launching pada tanggal 1 Agustus ya, kalau gak salah 1 Agustus dan kalian pasti tau dong itu produk apa dan produknya adalah Tiring yep, Wardah Instatic nah, sebelumnya Wardah itu udah ngeluarin produk Cushion terus ada Lipnid Paint dan ada juga Blast On Click dan sekarang Wardah itu udah ngeluarin banyak banget produk baru dan aku itu cuma kebagian primer sama concealernya aku bakalan cobain ini tapi Wardah itu juga ngeluarin eyeshadow palette, ada juga eyeliner, eyebrow facial dan gitu, tapi sekarang aku itu mau nge-review produknya yang primer sama yang concealer karena aku memang penasaran banget sama yang primer dan concealer ini dan oke biar gak lama-lama kita langsung ke reviewnya oke, pertama aku bakalan nge-review primernya dulu karena memang primer adalah produk pertama yang bakalan aku gunain enggak cuma aku sih dan kalau kalian tau packagingnya Wardah Insta Perfect yang pernah aku review packagingnya kayak gini holography gold rose gitu rose gold gold rose terus di bagian belakangnya ini ini juga ada climb-nya terus cara aplikasikannya jadi sekarang aku mau baca claim-nya dulu ya perfection skin primer ini namanya terus ini claim-nya ringan dan breathable bantu menyamarkan setiap peri-peri kulitmu jadikan kulit halus seketika di setiap gerakmu dan ini claim-nya jadi aku bakalan coba apakah claim-nya itu sesuai enggak nah kalau kita buka ini dalamnya oh my god ini kayak mewah banget dah ini aku suka banget karena lucu warnanya juga lucu pokoknya aku suka banget sama packaging-nya dan disini juga tulisan warnanya itu kayak rose gold gitu kalau lainnya kan kayak enggak glow gitu sih oke ini isinya berapa ya berapa ini isinya 20 mil oke langsung aja aku buka dan aku mau aplikasikan dan aku mau cobain disini pakai primer dan disini enggak pakai primer nanti aku bakalan aplikasikan foundation-nya juga tuh aku bakalan buka dan aku bakalan taruh di tanganku oh ini ternyata ada warnanya guys masih gini aja ya dan warnanya itu kayak cream pernah nyoba primer itu kebanyakan yang kayak silikon gitu kan kayak yang gel ini malah yang kayak cream dan berwarna aku bakalan aplikasikan ini di di sebelah kanan muka aku ini kayaknya susah di blend deh ini kayak susah di blend gitu tapi ini memang kayak apa bikin halus karena ya teksturnya ini juga halus banget dan baunya kayak bau apa ya bukan kayak bau produk-produk enggak harum gitu sih menurut aku baunya juga aneh aku enggak tahu mau mendeskripsikan seperti apa cuman enggak aneh aja dan ini creamnya ringan cuman menurut aku sih enggak ringan ringan banget oke udah jadi aku udah aplikasikan disini apa namanya disini aku udah aplikasikan primernya dan disini enggak dan kalau kalian lihat ini ada banyak bekas cirawat aku ini dan kemudian aku bakalan nge-review concealer lanjut setelah primer aku bakalan nge-review concealernya dan ini dia concealernya ini namanya quick fix cover coric concealer dan ini creamnya bilang dengan sentur yang lembut dan permuda yang ringan mudah menyantu pada kulit coveragenya tinggi tapi nanti aku bakalan coba apakah benar tinggi atau enggak dan tahan lama bantu menyamarkan noda gelap kemerahan dan ketidaksempurnaan pada wajah gini dengan aplikator yang didesain secara khusus untuk memudukan pengguna oke aku bakalan langsung buka aja jadi kayak gini sebenarnya aku udah buka ini tadi dan aku juga bingung karena memang tadi produknya itu gak keluar-keluar ternyata ini guys dan ini dia aplikatornya kayak kuas gitu brush kalau kalian lihat ini kayak brush jadi ternyata untuk ngeluarin produknya itu ini diputer tadi aku dipencet nah di puter kayak ini tuh produknya keluar terus sekarang aku mau aplikasikan dan aku mau aplikasikan di noda-noda bekas jerawat aku ini 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 jerawat juga guys kalau dilihat dari claim-nya dan ini bilang kalau coveragenya itu tinggi menurut aku sih ya lumayan tinggi daripada yang apa namanya cushionnya itu ini bagus banget dan aku suka banget dan warnanya juga eh nyatur sama warna kulit aku tapi aku malah lebih suka ini lebih suka apa namanya lebih suka sama concealer-nya daripada cushionnya gak tau kenapa karena mungkin shade-nya yang cushionnya itu gak cocok sama warna kulit aku kalau kalian lihat ini adalah bekas jerawat aku guys udah ketutup banget oh my god ini sumpah ini bagus banget guys tuh cuma kan emang bertekstur gitu kan oh my god ini bakalan jadi produk favorit aku karena memang bagus banget concealer-nya tuh kok malah jadi semuka dipakaian concealer oke karena aku suka banget jadi aku mau tambahin di bawah mata karena di bawah mata aku itu agak hitam oke guys karena disini dikasih disini dikasih primer dan disini enggak kalau aku lihat disini itu agak lebih halus dan pori-porinya agak ketutup gitu jadi samar gitu kalau disini itu enggak enggak sama sekali disini malah pori-porinya kelihatan banget cuma disini warna noda bekas jerawatnya itu samar dan memang ini coveragenya juga menurut aku medium to high coverage tapi kayak lebih ke high coverage mungkin untuk kalian yang mukanya enggak bertekstur dan enggak banyak bekas jerawat pasti ini bakalan hasilnya high coverage cuman di aku ya gini aja tapi kalau menurut aku ini udah lumayan banget udah bagus bagus banget dengan dengan harga yang oh ya ini kalau ini harganya aku belinya di shopee itu kalau enggak salah 80 pokoknya ini oh enggak ini kayaknya 100 dan ini itu kayaknya 76 ribu cuman enggak tahu sih karena dimas masing-masing yang jual itu beda-beda banget oke jadi sekarang aku mau benerin makeup aku dulu dan aku bakalan tunjukin kalian oke oke guys setelah aku makeup dan hasilnya kayak gini yep ini adalah review dari aku karena mungkin review dari beberapa orang lainnya berbeda sama review aku karena memang mungkin punya tipe yang beda sama tipe kulit aku karena untuk tipe kulit yang kayak kering atau enggak enggak berjarot enggak berjerawat enggak bertekstur bakalan bagus banget pakai ini apalagi dua ini apalagi cushionnya itu bakalan bagus banget karena memang muka aku aja yang jelek atau enggak gimana gitu padahal aku itu udah berusaha banget pakai skincare yang bikin pori-poriku juga kecil disini yang udah dipakai primer itu apa namanya apakah lebih tahan atau malah sama aja dengan enggak pakai primer nanti aku bakalan kasih tau kalian dan I will back I'm back so ya kalau kalian lihat ini dia setelah berapa jam ya setelah 5 jam sekitar 5 jaman aku beraktifitas tadi karena makeover kamar aku tapi kalau kalian lihat yang dipakain primer itu yang diaptikasikan primer itu emang sedikit berminyak tuh kalau kalian lihat dan blush on nya juga udah memudar kalau di sebelah sini minyaknya kelihatan lebih banyak banget malah dan kalau kalian lihat foundationnya juga udah mulai kayak luntur gitu tapi kalau disini foundationnya itu enggak begitu luntur banget dan masih nempel aja cuman di bagian hidung apa jadi aku pakein tisu gitu overall ini bagus sih kalau yang dipakein primer bagus oke mungkin itu aja mungkin itu aja review concealer dan primer nya Wardah Insta Perfect semoga kalian terbantu dan referensi ini bisa membantu kalian juga dan yap sampai disini jangan lupa kalian like subscribe dan share ke seluruh social media kalian oke see you in next video bye 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 bye